Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi kali ini saya akan menggelaskan Bagaimana cara manajemen user hotspot mikrotik berdasarkan kuota Pada materi sebelumnya saya sudah membuat tutorial Bagaimana cara membuat user unlimited pada mikrotik Kali ini saya akan membuat user profil yaitu jenis kuota Artinya apa? Artinya seperti ini Saya akan membuat user profil kuota Dan mempunyai bandwidth sebesar 1MB Kemudian juga saya akan membuat IP pool atau rank IP yang digunakan sebagai profil kuota Kemudian saya akan membuat username dan password kuota Dan yang ketiga adalah limit 1GB Artinya apa? Jika user yang menggunakan profil kuota Mencapai download sekitar 1GB dan upload dan download 1GB Maka koneksi internet akan otomatis terkutus dari mikrotik Artinya jika ada client yang menggunakan user kuota Misalnya ada pelanggan yang melakukan pembelian internet pada mikrotik kita sebesar 50.000 Maka saya akan memberi koneksi internet sebagai kuota Jadi kuota sebesar 1GB ini digunakan untuk download dan upload Jadi misalnya profil kuota atau user kuota mencapai kuota sebesar 1GB untuk download dan upload 1GB Maka koneksi internet akan terkutus secara otomatis lewat mikrotik Langkah membuatnya adalah sebagai berikut Yang pertama kita harus membuat IP pool dulu Untuk bendefinisikan IP yang digunakan sebagai user kuota Caranya adalah buka mikrotik Anda Kemudian yang pertama kita juga harus membuat pool Yaitu dengan membuka menu IP pool IP pool ini adalah membuat rank Pada materi sebelumnya saya sudah bahas mengenai IP address pada spot Saya akan menambahkan IP pool atau IP address pada user kuota Kemudian untuk nama saya beri nama kuota Artinya IP pool yang menggunakan nama kuota Kemudian IP addressnya dapat lihat di atas Pada menu VIP, IP address sudah dibuat antara IP address 192.168.1.2 sampai 192.168.1.12 Berarti kita tidak boleh membuat IP address yang sama dengan IP pool VIP Artinya kita di atas 192.168.1.12 Saya akan membuatnya .1.13 sampai 192.168.1.26 Kemudian next poolnya tidak perlu saya isi Kemudian klik apply ok Jadi langkah membuat IP pool untuk kuota sudah selesai Sekarang kembali ke mikrotik atau ke menu spot Kita akan membuat user profile kuota Caranya adalah pada menu spot klik user profile dan klik plus atau add Kemudian pada name kontak log name isi dengan nama kuota Address poolnya sesuaikan Address poolnya sesuaikan yaitu sudah kita buat namanya kuota Kemudian share user saya tidak akan membagi koneksi ini Ini artinya cuma satu user yang dapat menggunakan nama kuota Jika ada beberapa user Anda bisa menambahkan misalnya 10 Berarti user profile kuota dapat digunakan oleh 10 orang user Tapi saya akan menggunakan 1 Kemudian untuk bandwidth saya akan membuatnya sebesar 1 MB Saya akan membuat 1 MB Untuk download 1 MB Dan upload 1 MB Kemudian setelah membuat name, address pool, share user, dan limit Download dan upload selesai Kita klik apply ok Sekarang saatnya kita membuat username dan password untuk profile kuota Caranya adalah kembali ke menu user pada hotspot Kemudian klik tanda plus atau add Setelah itu pada menu tab general pilih hotspot 1 Kemudian name saya beri nama kuota Kuota Kemudian passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Untuk profilnya harus kita di 3 kuota Kemudian limit Untuk limit saya akan membatasi internet, koneksi internet atau kuota 1 GB Artinya setelah koneksi internet sebesar 1 GB Untuk download dan upload Untuk download dan upload Maka user profil kuota tidak dapat melakukan koneksi internet Artinya mati secara mati setelah mempunyai limit Byte-in dan add-out totalnya juga Saya akan memberi sebesar 1 GB Ya kira-kira sebesar 1 GB Seperti ini kalau tidak salah Mohon maaf silakan dikoreksi Jika dalam byte Ya ini sebesar 1 GB Ini hanya perkiraan saya saja Mudah-mudahan tidak salah Ya untuk limit byte-in dan byte-out Kemudian totalnya adalah sebesar 1 GB Kemudian setelah itu klik apply ok Ya Sekarang saya akan menjelaskan Untuk limitnya Totalnya Byte-out saya akan membukanya Ya ini sebesar 1 GB Setelah itu Setelah langkah pembuatan user selesai Saatnya saya akan mencoba Koneksi hotspot Dengan menggunakan user quota Saya akan menutup koneksi mikrotik saya Dan saya akan mengganti mode Dari kabel Koneksi LAN Ke wifi untuk memuktikan Bahwa koneksi atau user quota Sudah berhasil Saya akan mendesable koneksi jaringan LAN saya Dan saya akan membuka Koneksi wifi saya Untuk mengetes Profil quota Kemudian setelah saya melakukan Koneksi internet pada hotspot Saya akan melakukan login dulu Ke mikrotik Dengan nama Kuota Kemudian passwordnya Saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Setelah itu Setelah memakai user quota Dan password quota Kemudian saya akan login Dan klik menu Atau tombol ok Ya Di sini terlihat bahwa Login quota sudah berhasil Dan sekarang saya akan mencoba Membuka sesuatu di internet Ya Tampaknya User dengan nama kuota Sudah selesai buat Demikianlah tutorial Cara Membuat user Berdasarkan limit kuota Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh